Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Sepasang ular naga di satu sarang Untuk sobat semua Salam sejahtera dan bahagia Untuk anda keluarga Pada episode sebelumnya dikisahkan Cantrik Padebuan Pupurung Mendatangi barak prajurit Singosari Untuk menuntut balas Atas tujuh rekan-rekannya Yang terluka setelah bertarung Melawan dua orang Pemuda saudagar Yang sekarang ada di dalam barak prajurit Singosari Bagaimana kisah selanjutnya Simak bersama-sama Karena itulah Maka tiba-tiba Pemimpin kelompok kecil Prajurit yang memaksa Para cantrik itu Masuk maju selangkah Di luar dugaan Para cantrik Tiba-tiba saja Yang menangkap Rengan Salah seorang dari mereka Dan menariknya Dengan serta-merta Hei Cantrik itu berteriak Apa maksudmu Kau menjadi tawanan kami Bawalah kawan-kawanmu Yang akan merampok Para pedagang ini Jika mereka telah datang Barulah yang Seorang ini Aku lepaskan Tetapi mereka bertanggung jawab Atas perbuatan mereka sendiri Berkata cantrik Yang bertubuh kekar Aku tidak peduli Sekarang kalian boleh pergi Tapi untuk melepaskan Yang seorang ini Tujuh orang yang berusaha Merampok pedagang-pedagang ini Harus kalian serahkan Anak muda bertubuh kekar Di antara para cantrik itu Mendesak maju Matanya bagaikan menyala Kata-katanya Gemetar Karena marah Itu bukan persoalan kami Kami tidak tahu Menahu Tentang mereka Bohong Kedatangan kalian adalah Karena ketujuh orang Yang menjadi merah biru itu Tentu melaporkan Kepada kalian Semua Kami tidak ingin Mempersoalkannya Karena mereka sudah cukup Mendapat hukuman Oleh kekarahan mereka Tapi kedatangan kalian Membuat kami marah Wajah para cantrik itu Menjadi merah padang Tapi mereka tidak dapat Berbuat apa-apa Ternyata sikap para Prajurit itu berbeda Dengan dugaan mereka Jika mereka Menyebut diri mereka Para cantrik Daripada Puan empu purung Maka Semua kata-kata mereka Akan dipenuhi Dengan wajah yang Terang Dan senyum Di bibir Tetapi Ternyata Bahwa para Prajurit Sengosar itu Telah berbuat lain Mereka justru Menangkap Seorang Dari antara mereka Sejenak Para cantrik itu Cermangu-mangu Namun kemudian Cantrik yang tertua Di antara mereka Berkata Di sana Kalian jangan Memain-main Dengan empu purung Tindakan kalian Dapat memancing Kemarahnya Ya tidak akan marah Jawab Pemimpin Kelompok kecil itu Apalagi Jika Kau berkata Dengan jujur Bahwa beberapa Orang anak muda Dari padepuan itu Telah berusaha Merampok Para pedagang Batu pertua Jawaban itu Benar-benar Telah menggetarkan Dada Para cantri itu Rasa-rasanya Dada mereka Akan retak Meskipun demikian Mereka tidak dapat Berbuat apa-apa Mereka berada Di tengah-tengah Barak Prajurit Sengosari Meskipun Nampaknya Para prajurit Yang lain Yang lalu-lalang Di walaman itu Tidak menghiraukan Mereka Kecuali yang Sedang bertugas Namun mereka Tidak akan dapat Berbuat sesuatu Karena itu Yang dapat dilakukan Menurut cantri Yang tertua Yang tertua adalah Sekedar Mengumpat Dan mengancam Kalian Benar-benar Orang yang Tidak tahu diri Kalian Belah dari Daerah Kekuasaan Empu Purung Jika kalian Mencoba Mengganggu Kuasanya Maka Kalian Tua akan Menyesal Berapa Jumlah Prajurit Sengosari Yang ada Di sini Tiba Dipu Empu Purung Tersimpan Kekuatan Empat Lima Kali Lebih besar Dari Kekuatan Prajurit Di sini Aku Tidak Peduli Jawab Pemimpin Prajurit Itu Dan Kalian Akan Hancur Lumat Karena Kekuatan Yang Tidak Salawan Janganlah Kalian Sedangkan Gunung Akan Runtuh Dan Lautan Akan Kering Sudah Berapa Kali Kau Katakan Dan Sudah Berapa Kali Aku Katakan Bahwa Aku Tidak Percaya Wajah Para Cantrik Bagikan Terbakar Oleh Kemaraan Namun Yang Dapat Mereka Lakukan Dengan Tergesa Meninggalkan Halaman Barak Itu Sambil Berkata Kepada Kawannya Yang Harus Tinggal Sebentar Lagi Aku Akan Datang Kau Akan Kami Bebaskan Dan Para Prajurit Akan Menyesali Tingkah Lakunya Sebaiknya Mereka Tidak Mencampuri Persoalan Kami Dengan Para Pedagang Itu Para Prajurit Jawab Namun Cantrik Yang Seorang Itu Segera Dibawa Kedalam Sebuah Bilik Kecil Ditutup Pintunya Dan Diselarak Dari Luar Dalam Pada Itu Barak Kecil Itu Segera Mempersiapkan Diri Mereka Menyadari Apa Yang Telah Mereka Lakukan Tetapi Itu Merupakan Suatu Sarat Dari Kerja Yang Besar Yang Akan Dilakukan Di Seluruh Singor Hari Dua Orang Prajurit Telah Berpacu Menuju Kota Raja Mereka Akan Mengalirkan Perintah Ronggowuni Dan Maisa Cempaka Sesudah Dibicarakan Dengan Maisa Agni Dan Witantra Serta Senopati Prajurit Singosari Yang Ada Di Dalam Barak Itu Bahwa Sudah Waktunya Singosari Mengambil Sikap Sebab Semakin Lama Kekuatan Kekuatan Itu Tentu Akan Menjadi Semakin Besar Tetapi Disamping Perintah Itu Singosari Pun Telah Mengeluarkan Perintah Untuk Mengamati Tingkah Laku Orang Mahibid Dan Jalur Yang Telah Mereka Pasang Pula Prajurit Yang Berpacu Ke Kota Raja Itu Telah Mendapat Perintah Pula Bahwa Untuk Sementara Pemerintahan Akan Dikendalikan Langsung Lewat Perintah Perintah Yang Akan Dikeluarkan Melik Rongguni Dan Maisan Nyempaka Dari Teratah Alas Pandan Berdasarkan Atas Keterangan Yang Setiap Saat Harus Disampaikan Kepada Mereka Mengenai Perkembangan Singosari Terutama Padipuan Padipuan Yang Harus Segera Diancurkan Dan Orang Orang Mahibid Serta Jalur Yang Sampai Kepada Beberapa Orang Aku Dan Pemimpin Pemerintahan Yang Lain Dalam Padre Itu Seperti Yang Sudah Diperhitungkan Maka Para Cantri Itu Menjadi Sangat Marah Mereka Menyampaikan Persoalan Mereka Kepada Kawan Kawan Mereka Sehingga Persoalan Itu Segera Terdengar Oleh Setiap Orang Di Dalam Padipuan Mempupuro Kita Laporkan Kepada Kakak Putut Sanggor Wedi Berkata Seorang Cantrik Ya Laporan Itu Tentu Akan Sampai Kepada Pupuro Sahut Yang Lain Beberapa Orang Cantrik Pun Segera Menemui Putut Sanggor Wedi Dengan Membumbui Persoalannya Di Beberapa Bagian Mereka Berhasil Membuat Wajah Putut Itu Menjadi Merah Padam Tadi Seorang Kawan Masih Ada Di Barak Itu Putut Itu Pertanya Ya Kakak Kami Tidak Dapat Berbuat Apa-apa Karena Prajudi Jengosari Di Seluruh Barak Itu Telah Mengepung Kami Jawab Cantrik Yang Tertua Di Antara Mereka Yang Pergi Ke Barak Suatu Penghinaan Yang Tidak Pantas Kita Akan Membalas Penghinaan Itu Dengan Penghinaan Yang Lebih Besar Bukan Para Pedagang Tapi Kepada Suruh Isi Barak Kita Akan Datang Dan Membakar Barak Itu Menangkap Semua Prajudi Dan Mengarak Sepanjang Jalan Ke Singosari Kita Akan Menukarkan Prajudi Prajudi Itu Dengan Tebusan Yang Paling Berharga Bagi Kami Geram Putut Songgo Pedih Ya Sawit Beberapa Orang Cantrik Sekaligus Kita Akan Berbuat Sesuatu Yang Dapat Membersihkan Nama Kita Dari Penghinaan Itu Aku Akan Menghadap Empu Purung Berkata Putut Songgo Perdi Para Cantrik Itu Pun Berharap Agar Empu Purung Dapat Mendengarkan Keinginan Mereka Prajudi Prajudi Di Barak Itu Memang Sangat Memuakkan Apalagi Cantrik Yang Pernah Dikalahkan Oleh Maisa Bungalan Dan Cantrik Yang Telah Pergi Ke Barak Itu Putut Songgo Wordi Diterima Oleh Empu Purung Dengan Hati Yang Berdebar Menilik Wajahnya Yang Tegang Dan Sorot Matanya Yang Menyala Tentu Ada Persoalan Penting Yang Akan Disampaikannya Duduk Berkata Empu Purung Kepada Putut Songgo Wordi Empu Berkata Putut Itu Ada Sesuatu Yang Penting Terjadi Mungkin Berada Diluar Persoalan Yang Sebenarnya Dikendaki Oleh Empu Bahad Datu Tetapi Sudah Tentu Bahwa Persoalan Tidak Akan Kita Bekan Apakah Yang Sudah Terjadi Bertanya Empu Purung Putut Itu Pun Mulai Bercerita Ternyata Cerita Yang Sudah Dibumbui Oleh Para Jantar Itu Masih Dibumbui Lagi Oleh Putut Songgo Wordi Agar Empu Purung Menjadi Marah Dan Segera Mengeluarkan Perintah Untuk Menghancurkan Para Itu Ternyata Usaha Putut Itu Berhasil Pajah Empu Purung Pun Menjadi Merah Dan Sorot Matanya Bagikan Api Yang Menyala Tapi Pupurung Ternyata Masih Mempergunakan Nalarnya Ia Tidak Seperti Anak Muda Yang Mudah Terbakar Dan Melakukan Tindakan Tindakan Diluar Perhitungan Yang Matang Tingkah Laku Para Prajud Itu Memang Sudah Memuakkan Berkata Empu Purung Putut Songgo Wordi Menjadi Berdebar Debar Ia Menunggu Perintah Yang Jatuh Dari Empu Purung Untuk Menyerang Dan Menghancurkan Barak Kecil Itu Tetapi Ternyata Empu Purung Berkata Kita Harus Berbuat Sesuatu Untuk Membebaskan Anak Kita Tetapi Kita Tidak Boleh Mengorbankan Usaha Besar Dari Seluruh Singosari Apakah Yang Mpu Maksud Rencana Mpu Bahadatu Dalam Seluruhan Tetapi Penghinaan Itu Tidak Dapat Kita Biarkan Semakin Lama Penghinaan Itu Akan Menjadi Semakin Tajam Sehingga Akhirnya Datang Waktunya Mereka Akan Masuk Kepada Puan Ini Dan Membakar Semua Isinya Sementara Kita Masih Tetap Menunggu Perintah Dari Empu Bahadatu Tetapi Kita Yang Berada Di Daerah Kecil Ini Harus Memperhitungkan Semua Usaha Yang Tersebar Di Daerah Yang Jauh Lebih Luas Empu Berkata Putut Sang Gow Werdhi Kita Akan Bertindak Cepatnya Sementara Itu Kita Mengirimkan Petugas Yang Harus Menghubungi Empu Bahadatu Kita Akan Mengatakan Selengkapnya Tentang Penghinaan Yang Tidak Dapat Kita Biarkan Sementara Itu Empu Bahadatu Sebaiknya Mengambil Keputusan Dengan Cepat Yang Ada Biarlah Digerakkan Singosari Yang Lengah Tidak Akan Dapat Berbuat Banyak Mungkin Di Setiap Daerah Terpencil Terdapat Barak Barak Kecil Seperti Barak Prajurit Itu Tapi Seperti Barak Itu Juga Maka Parampu Di Padepoan Akan Dengan Mudah Dapat Menghancurkan Mereka Empu Burung Termangu Mangu Sejenak Dipandanginya Wajah Putut Songgo Wedi Dengan Tajam Namun Dari Wajah Itu Hanya Dapat Melihat Dendam Dan Kebencian Yang Menyala Nyala Sejenak Empu Burung Termenung Namun Kemudian Sambil Mengangguk Ia Berkata Baiklah Aku Akan Mengirimkan Dua Orang Penghubung Untuk Melaporkan Kepada Empu Badatu Bahwa Kita Disini Sudah Tidak Dapat Menunda Lagi Benturan Kekuatan Sudah Terjadi Karena Penghinaan Yang Tidak Dapat Kita Maafkan Demikian Penghubung Itu Berangkat Demikian Kita Mulai Bergerak Putut Songgo Wedi Aku Pun Terbakar Dengan Pengaduan Itu Tapi Kita Tidak Boleh Bertindak Tergesa Gesa Agar Langkah Kita Tidak Sesat Apalagi Yang Harus Dipertimbangkan Bu Bertanya Putut Songgo Wedi Kita Kita Harus Mengumpulkan Semua Kekuatan Yang Ada Kita Harus Membagi Diri Dan Menyusun Rencana Penyergapan Yang Baik-baiknya Bagian Akan Datang Dari Bagian Depan Yang Lain Akan Menyerang Dari Arah Belakang Berartis Kelompok Dari Kita Akan Naik Kelereng Pegunungan Kecil Dan Turun Bagaikan Batu-batu Yang Untuk Melanda Barak Itu Semuanya Akan Berjalan Lancar Jika Perintah Telah Jatuh Empu Burung Termang Namun Kemudian Ia Pun Meritakan Putut Songgo Wedi Untuk Manggil Dua Orang Penghubung Yang Akan Pergi Kepada Buan Empu Badatu Katakan Bahwa Kita Disini Tidak Dapat Menunggu Lagi Meskipun Rasanya Agak Berbeda Dengan Yang Benarnya Tapi Kita Harus Segera Mulai Apakah Kami Harus Mengatakan Bahwa Empu Sudah Mulai Bertanya Penghubung Itu Ya Karena Demikian Kau Berangkat Maka Kami Akan Menyusun Rencana Yang Akan Segera Kami Lakukan Hari Ini Juga Kedua Orang Penghubung Itu Menganggu Perjalanan Kepada Puan Empu Badatu Bukannya Perjalanan Yang Pendek Mereka Akan Sampai Lewat Dua Hari Semalam Perjalanan Berkuda Dengan Kecepatan Yang Cukup Tinggi Tetapi Kedua Orang Penghubung Itu Tidak Membantah Mereka Segera Minta Diri Sejenak Mereka Masih Harus Mengumpulkan Bekat Perjalanan Kemudian Mereka Pun Segera Berpacu Di Atas Punggung Kuda Yang Kuat Dan Tegar Menuju Kepada Puan Empu Badatu Sementara Itu Sepeninggal Kedua Penghubung Itu Empu Purung Pun Segera Persiapkan Diri Dipanggilnya Beberapa Orang Cantrik Tertua Di Samping Putut Songgo Erdi Dan Putut Yang Masih Lebih Mudah Putut Kudo Widarbo Kita Sudah Sudutkan Untuk Mulai Dengan Sebuah Perjuangan Yang Besar Berkata Empu Purung Di Adapan Orang-orang Terpenting Daripada Puan Kedua Orang Putut Dan Para Cantrik Yang Paling Berpengaruh Di Pade Puan Itu Pun Mengangguk Angguk Mereka Semuanya Sudah Mendengar Apa Yang Sudah Terjadi Seorang Cantrik Telah Ditawan Oleh Para Prajurit Yang Menurut Pengertian Mereka Tanpa Sebab Kita Tidak Boleh Membiarkan Penghinaan Itu Terjadi Kita Harus Mulai Bergerak Disini Prajurit Prajurit Itu Harus Mutlak Sehingga Tidak Seorang Pun Yang Tinggal Dan Sempat Melaporkan Kepada Pimpinan Mereka Di Singosari Dengan Demikian Maka Jalur Gerakan Prajurit Singosari Akan Terhambat Tanpa Laporan Dari Barak Yang Akan Kita Hancurkan Mereka Tidak Akan Mengambil Tindakan Cepatnya Sementara Itu Pubadatu Tentu Akan Menyadari Bahwa Ia Harus Bergerak Cepat Daerah Yang Sudah Sepakat Untuk Bergerak Menentang Singosari Kedua Orang Putut Dan Para Cantrik Yang Dianggap Tertua Di Bade Buan Itu Mengangguk Aguk Nah Sekarang Siapkan Seluruh Kekuatan Kita Menjadi Dua Kelompok Besar Yang Sekelompok Akan Menyerang Barak Itu Dari Depan Sedang Yang Lain Akan Menyerang Lain Dari Arah Lereng Bukit Bukit Kecil Di Belakang Barak Itu Dalam Kelompok Besar Itu Akan Bergerak Kelompok Kelompok Kecil Dari Para Cantrik Dan Anak Muda Dari Padukuan Padukuan Yang Sudah Bersedia Bergabung Dengan Kita Kita Akan Membunyikan Syarat Memanggil Setiap Laki Laki Yang Berada Di Bawah Pengaruh Padukuan Ini Seorang Cantrik Berkata Lantang Bodoh Kau Bentak Empu Purung Isarat Itu Akan Mengisaratkan Pula Pada Para Prajurit Sengosari Untuk Bergerak Jika Mereka Merasa Lemah Mereka Mereka Meninggalkan Tempatnya Jika Mereka Merasa Kuat Mereka Akan Menyusun Pertahanan Jadi Bertanya Cantrik Kalian Harus Bergerak Tempat Kalian Akan Memanggil Setiap Orang Hubungan Itu Harus Berlangsung Cepat Dan Berantai Menjelang Senja Semuanya Harus Sudah Berkumpul Kita Akan Bergerak Di Malam Hari Besok Ketika Fadjar Menyingsing Kita Akan Mulai Bergerak Menyerang Barak Itu Yang Menyerang Dari Depan Akan Datang Lebih Dahulu Yang Lain Menyusul Di Saat Kekuatan Prajurit Sudah Tertumpah Pada Pertempuran Di Bagian Depan Kelompok Yang Turun Lereng Bukit Akan Mengajurkan Dinding Barak Yang Lemah Di Bagian Belakang Dan Menduduki Barak Itu Menangkap Semua Orang Yang Ada Dan Membunuhnya Sekaligus Tanpah Ampun Duga Para Pedagang Yang Berlindung Di Dalam Barak Itu Para Cantrik Mengangguk Mereka Telah Mahami Apa Yang Harus Mereka Lakukan Karena Itulah Maka Mereka Pun Segera Berpencar Memanggil Tiap Orang Yang Akan Ikut Dalam Pertempuran Yang Akan Terjadi Melawan Prajurit Jengosari Yang Telah Melindungi Para Pedagang Dan Telah Menawan Seorang Cantrik Dengan Segera Panggilan Bagi Setiap Laki-laki Yang Berada Di Bawah Pengaruh Empu-Purung Menjalar Kesegenap Penjuru Dari Mulut Kemulut Maka Setiap Orang Berkepentingan Pun Segera Mendengar Perintah Empu-Purung Seperti Kegembiraan Telah Melandati Mereka Telah Cukup Lama Mereka Menempat Diri Dalam Olahkan Olahkan Tapi Mereka Belum Pernah Mendapat Kesempatan Untuk Mengukur Kemampuan Mereka Tiba-tiba Gini Datang Kesempatan Mereka Bertempur Melawan Pradulit-pradulit Singosari Yang Jumlahnya Tidak Terlampau Banyak Untuk Pengalaman Pertama Maka Tugas ini Cukup Berat Kesisalah Seorang Dari Mereka Yang Lain Menjipirkan Sambil Berkata Hampir Tidak Ada Gunanya Para Cantrik Sudahkan Berbudahulu Mencincang Pradulit-pradulit Yang Jumlahnya Tidak Lebih Dari Jumlah Jari Sebelah Tangan Jangan Menganggap Mereka Semacam Patung Mereka Telah Mendapat Latihan Latihan Yang Masa Untuk Bertempur Mungkin Mereka Memiliki Pengalaman Yang Jauh Lebih Banyak Dari Kita Semuanya Desi Salah Seorang Dari Mereka Tidak Mereka Nha Mereka Mereka Terima kasih.